Kembali dengan tutorial Simatron, untuk topik kita kali ini, kita akan membahas machining area slotting, yang saya tanda dengan warna hijau ini, menggunakan metode side cutting. Seperti apa, simak videonya sampai selesai. Untuk tutorial kali ini, saya mempunyai sebuah part dengan area slotting, di mana jaraknya adalah 15 mili dan depthnya 5,5. Sedangkan cutter yang akan kita pakai adalah diameter 10, seperti ini. Oke, kita langsung mulai saja. Saya tentukan prosedur, kemudian pilih volume mill dan volume mill rough. Part surface, saya gunakan select all display. Kemudian clearance, saya gunakan optimize dengan additional safety set 2 mili. Entry endpoint, ini gunakan angka default. Pondery setting, tidak ada yang perlu diganti. Kemudian tolerance and surface offset, di sini dibiarkan 0 terlebih dulu. Tol trajectory menggunakan basic, di mana di sini saya mau langsung ke angka sesuai dengan depth. Jadi 5,5. Kemudian parameter yang lain, saya gunakan default. Namun untuk mesin parameter, seperti biasa kita ambil dari cutter parameter. Kemudian kita coba update. Ternyata kita mendapatkan hasil seperti ini. Jadi slotnya tidak terbentuk, hanya di bagian yang tertentu saja ada toolpad. Pertanyaannya kenapa seperti ini? Seperti kita tahu, kalau dilihat dari toolpad yang timbul di sini, volume mill, ini memang semua gerakannya itu membentuk radius. Jadi tidak ada gerakan yang tajam, semuanya membentuk radius. Dan tentunya radius itu ada angka tertentu yang harus diisi. Dan sepertinya radius di sini, itu tidak memungkinkan untuk terbentuk. Jadi bagaimana cara settingnya? Kita coba masuk ke edit. Dan kita lihat di sini ada high speed machining. Dengan pilihan basic. Kita coba lihat ke sana. Di situ ada parameter smoothing radius. Di sini angkanya 0,45. Kita akan coba untuk menggunakan angka yang lebih kecil. Misalnya 0,2. Kemudian coba save and calculate. Dan sekarang kita mendapati toolpadnya sudah terbentuk. Namun, ingat. Di sini. Seharusnya di situ ada nilai offset. Alawan untuk nanti finishing. Kita coba cek. Jadi di sini. Ini belum ada offset. Jadi saya coba input untuk offsetnya. 0,1. Kemudian kembali saya save calculate. Dan ternyata kembali tulpadnya tidak terbentuk. Kenapa seperti ini? Kita harus perhatikan bahwa di sini. Fixed vertical step. Ini mewakili area depthnya. Jadi area atau toolpad yang langsung di tujuh. Kita coba untuk mengganti dengan angka yang lebih kecil. Misalnya. Jika kita menggunakan angka yang lebih kecil dari depth aktual di sini. 5,5. Jadi di sini contohnya 4. Toolpad akan terbentuk. Sekali lagi kita akan coba untuk menggunakan angka yang lebih kecil. Misalnya 2. Menggunakan fixed vertical step 2. Secara teori. Nanti akan terbentuk. 1,2. Ada 2 kali toolpad. Jadi di sini ada 2 layer. Dimana kalau diukur. Jarak ini. Itu 2 dari 0. Kemudian yang berikutnya ini 4. Dan. Jadi di sini ada 4. Kemudian di sini ada 1,5. Yang setiap setengah ini. Itu tidak akan diproses. Karena. Dia kurang dari nilai yang. Dikejar. Jadi. Dengan kondisi seperti itu. Dengan part surface offset 0,1. Fixed vertical step 5,5. Itu tidak akan bisa diproses. Karena. Aktualnya yang bisa diproses adalah. 5,5 kurangi 0,1. Jadi saya akan coba mengganti. Menggunakan 5,4. Dan coba pengganti ulang. Dan. Dan toolpadnya terjadi. Dan kalau kita lihat. Remaining stopnya. Di sini akan terlihat bahwa. Area vertikal dan horizontal. Itu masih tersedia lawan 0,1. Ini saling berkaitan. Ini bagaimana kalau misalnya. Saya mau ini 5,4. Atau 5,5. Ini kita bisa gunakan 5,5. Kemudian. Untuk part surface offset. Silahkan pindahkan ke advance. Dan. Untuk floor. Itu diubah jadi 0. Jadi sekarang. Kita punya proses. Ini langsung ke 5,5. Jadi toolpadnya langsung ke posisi set 5,5. Dan kalau kita lihat. Remaining stop. Ini area vertikalnya saja. Yang masih ada lawan. Alternatif yang lain. Seandainya kita. Menginginkan. Di sini offsetnya. 0,1. Kemudian di sini. Fixed vertical step. Kita mau tetap 5,5. Kita bisa gunakan. Fungsi heat flat. Dengan pilihan di situ. Yes. Mill after lower layer. Atau. Yes. Mill before lower layer. Jadi kalau. Untuk yang mill after. Itu. Setelah layer terakhir. Area yang datar. Itu akan diproses. Kemudian yang opsi berikutnya adalah. Area yang datar. Itu diproses sebelum. Layer paling. Akhir. Paling bawah. Kita bisa pilih salah satu. Untuk kasus ini. Tidak terlalu banyak perbedaan hasilnya. Dan. Kita bisa mendapatkan. Toolpad seperti ini. Namun di sini harus diperhatikan bahwa. Ada jarak. 0,1. Di bagian floor. Seperti ini. Jadi. Di semua area. Itu masih ada. Offset. Allowance. 0,1. 0,1. darjumkan bahwa. Takkan bahwa. Selamat tinggal. osity kurivoh. Saya gakทำ Everyday dan akan bukti ini sampai sedi earlier. nggaknya sendiri. Saya sudah tidak sesuai.